Kita akan masuk ke nilai berikutnya, yaitu nilai fixed pada property position. Untuk itu, saya butuh kontennya lebih banyak lagi agar websitenya bisa kita scroll untuk melihat perbedaannya. Langsung aja agar kontennya lebih banyak, saya akan copy paste bagian ini, seperti ini. Jadi, websitenya sekarang bisa kita scroll. Masih belum, kita butuh satu lagi, seperti ini. Dan sekarang sudah bisa kita scroll atas bawah, seperti ini. Karena kita perlu di bagian berikutnya untuk memahami perbedaannya, absolute dan juga fixed. Saya akan memilih bagian H2 untuk kita hias, yaitu bagian ini. Agar tidak mengganggu menu lagi. Jadi, bagian H2 kali ini, kalau teman-teman hanya nulis H2 ini, maka bagian home kita, H2-nya juga akan berubah. Untuk itu, teman-teman boleh kasih ID lagi agar dia lebih spesifik. Pindah ke bagian H2-nya. Kita pilih ID di sini, lalu H2 member, seperti ini. Kita akan ganti jadi tanda pagar, lalu H2 underscore member. Kita beri warna dasar dulu, agar melihat dengan jelas backgroundnya yellow. Lalu, kita akan beri posisi absolute dengan tinggi 100 pixel. Maaf, bukan tinggi, tapi jarak ke topnya 100 pixel. Ini dia H2 kita sekarang, jaraknya 100 pixel dan dari atas dan left 20 pixel. Posisi absolute, ketika kita scroll seperti ini, dia akan ikut terscroll. Perbedaan sangat dasar, tapi penting, position fixed, ketika kita scroll websitenya, dia tidak akan bergerak. Karena, ini dia, sifat dari position fixed, dia 100% tergantung dari browser. Jadi, semua jaraknya di sini, jarak 100 pixel, maka dia 100 pixel dari browsernya. Jarak left 20 pixel, 20 pixel dari browsernya. Browsernya tentu adalah kotak yang ini, jadi dia hanya tergantung dari browsernya, bukan tergantung elemen lain atau tergantung elemen parent-nya. Kalau belum tahu apa itu elemen parent, kita akan masuk di bagian berikutnya tentang parent element, dan juga pengaruhnya ke posisi-posisi lainnya. Itu dia perbedaan mendasar dari position fixed dan juga absolute.